Ding Buer juga mengerti bahwa dia dan Mo Uji sedang diperalat oleh mereka. Uji, Ding Buer memandang Mo Uji dengan ekspresi jelek. Mo Uji curiga terhadap Jiguang yang mengundangnya dan Ding Buer untuk bergabung dengan tim. Sekarang setelah dia menemukan jawabannya, dia menjadi tenang. Artinya kita berguna. Jika tidak, saya yakin saudara Ji tidak akan mengundang kita ke sini. Kakak Ji, apa aku benar? Saat mengucapkan kalimat terakhirnya, Mo Uji melihat ke arah Jiguang. Dia benar-benar tidak peduli. Jiguang memanfaatkannya, dan dia juga memanfaatkan Jiguang. Tanpa Jiguang yang memimpin jalan, tidak akan mudah baginya untuk menemukan tempat ini. Selain itu, ada tiga orang pembantu lagi. Alasan mengapa Jiguang merasa bahwa dia telah memanfaatkannya adalah karena Jiguang tidak tahu bahwa dia membutuhkan petir. Sambaran petir adalah mimpi buruk bagi Jiguang dan kawan-kawan. Tapi bagi Mo Uji, ini adalah kesempatan yang tak tertandingi. Seperti yang dia katakan, jika dia dan Dingbuer tidak berharga, mengapa ada orang yang ingin mereka bergabung dengan tim? Baiklah, saudaramu benar-benar berpikiran terbuka. Ayo, kita pergi. Jiguang selesai berbicara dan menjadi orang pertama yang melompat ke perahu karet. Melihat Mo Uji setuju, Dingbuer tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil dayung dan menaiki perahu karet bersama Mo Uji. Mo Uji awalnya mengira bahwa kecepatan perahu karet itu tidak akan terlalu cepat meskipun didayung oleh empat orang. Namun, setelah menaiki perahu, ia menyadari bahwa ia salah. Desain kayaknya sangat cerdik. Keempat dayung itu digerakkan dari kedua sisi, dan kecepatannya hampir seperti perahu motor. Mo Uji mengamatinya sebentar. Desain perahu karet meminimalkan ketahanan terhadap air. Kelemahannya, jika mereka berempat sudah lelah, tidak ada yang bisa mengganti shift. Yang terakhir mudah robek. Dua jam kemudian, langit di atas laut menjadi mendung. Semuanya, mari kita istirahat dulu. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Mo Uji mengingatkan Dingbuer karena ia menyadari bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jiguang menganggup dan berkata, Baiklah, ayo makan di sini dan istirahat setengah jam sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka bahkan tidak istirahat selama setengah jam. Hanya dalam waktu sekitar 20 menit, terdengar suara guntur dan tetesan air hujan seukuran kacang kedelai berjatuhan. Mo Uji mengamati perahu karet itu. Perahu karet ini bahkan memiliki sistem drainase otomatis. Namun, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari hujan. K, sambaran petir lainnya turun. Kali ini, Jiguang berteriak keras, Seekor buaya petir datang. Semuanya, jangan menyerang. Biarkan Saudara Uji menangani buaya petir itu. Kami akan terus mendayung dan Saudara Uji akan memblokir buaya petir. Kami akan terus mendayung dan Saudara Uji akan memblokir buaya petir. Sebelum Jiguang menyelesaikan kalimatnya, Seekor buaya petir besar sudah melompatinya. Sebelum buaya petir itu mendarat, Sambaran petir terbang menuju Jiguang. Mo Uji tidak keberatan dengan saran Jiguang, Dia tahu apa maksud Jiguang. Buaya petir adalah yang paling pendendam. Selama dia bergerak, Meski ada lima orang di sini, Buaya petir pasti akan bertarung sampai mati bersamanya. Kali ini, Mo Uji beralih ke pedang. Tanpa peringatan Jiguang, Dia mengeluarkan sebotol cairan pembuka saluran dan menelannya. Dia mengambil inisiatif untuk memblokir petir, Dan pada saat yang sama, Dia menusukan pedangnya ke tenggorokan buaya petir. Mo Uji, Yang sudah berada di tahap pembukaan saluran level 1, Mulai mengedarkan teknik sirkulasi spiritualnya. Sebelumnya, Ia harus berusaha keras dan mengandalkan keberuntungan Untuk mengarahkan energi petir ke meridiannya. Mo Uji sudah berada di tahap pembukaan saluran level 1. Sebelumnya, Ia harus menggunakan banyak usaha dan keberuntungan Untuk mengarahkan petir ke meridiannya. Hal ini membuat Mo Uji hampir menangis. Idenya untuk mencoba segala cara Untuk memperoleh teknik kultifasi memang benar. Tanpa teknik, Bagaimana dia bisa mengarahkan petir ke meridiannya dengan mudah? K, Hanya dengan satu sambaran petir, Mo Uji bisa merasakan penyumbatan di meridian keempatnya terpotong sepenuhnya. Perahu karet itu mulai mendayung lagi. Mo Uji berdiri di belakang perahu Dan terus-menerus menusuk leher buaya itu. Hanya ketika buaya petir itu menyerang Mo Uji Dengan tiga hingga empat sambaran petir, Barulah Mo Uji mampu menikam buaya tersebut. Mo Uji sangat bersemangat. Setelah mencapai tahap pembukaan saluran level 1, Dia menyadari betapa banyak kemajuan yang telah dia capai. Ditambah dengan fakta bahwa dia dapat menggunakan teknik sirkulasi energi spiritual Untuk mengarahkan petir ke meridiannya, Kemungkinan dia terluka sangat berkurang. Jika sebelumnya, Sepuluh sambaran petir sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah. Namun kini, Dia telah terkena lebih dari sepuluh sambaran petir. Cederanya sebenarnya tidak terlalu serius. Tidak hanya itu, Lebih mudah baginya untuk membuka meridiannya. Apa dasar-dasar kultifasi? Bagi Mo Uji, teknik ini adalah teknik abadi. Setelah terkena sepuluh sambaran petir, Meridian kelimanya sudah terbuka. Jika dia ingin membunuh buaya ini, Dia pasti sudah lama membunuhnya. Mo Uji khawatir tidak ada lagi sambaran petir yang akan menyerangnya Setelah ia membunuh buaya itu, Jadi ia menahan diri. Jiguang dan kawan-kawan menghela nafas lega Saat melihat sambaran petir yang disemburkan buaya hinggap di tubuh Mo Uji. Sepertinya Mo Uji tidak berbohong. Dia memang memiliki kemampuan untuk bertahan melawan buaya petir. Sepertinya fisik Mo Uji istimewa. Dulu mereka hanya bisa lari dari buaya petir itu, Bahkan tidak berani membalas. Tetapi sekarang, Mo Uji tidak hanya dapat membalas, Ia bahkan dapat bertahan melawan buaya tersebut. Saat Mo Uji sedang mencoba untuk membuka meridian kenamnya, Dua sambaran petir datang dari samping dan mendarat di tubuh Mo Uji. Mo Uji tahu bahwa buaya petir itu memiliki bala bantuan. Pada saat ini, Mo Uji tidak lagi menahan diri. Pedang panjang di tangannya melesat cepat dan menusuk beberapa kali ke tenggorokan buaya petir pertama hingga membuat buaya itu terjatuh ke laut. Bahan-bahan yang terbuat dari Lightning Crocodile lebih berharga, Tapi Mo Uji tidak punya niat untuk menyimpannya. Meski perahu karetnya tidak kecil, Namun akan melambat jika membawa terlalu banyak material buaya petir. Meskipun Mo Uji bisa menggunakan sambaran petir untuk menyerang meridiannya, Ia masih belum mampu menyerap semua sambaran petir tersebut. Masih ada beberapa sambaran petir yang mendarat di tubuh Mo Uji. Dengan sangat cepat, kulit dan daging Mo Uji terbelah, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Melihat tiga buaya petir menyerang Mo Uji pada saat yang sama, Jiguang dan kawanannya sudah sangat cemas. Mereka tidak menyangka Mo Uji akan menusuk leher buaya petir itu bertubi-tubi Hingga menyebabkan salah satu dari mereka terjatuh ke dalam air. Saat sambaran petir itu mendarat di tubuh Mo Uji, seluruh tubuh Mo Uji hangus hitam. Jiguang dan dua orang lainnya merasa bahwa keputusan mereka untuk mengundang Mo Uji bergabung adalah keputusan yang brilian. Setelah membunuh satu buaya petir, Mo Uji terus menggunakan solusi pembukaan saluran untuk menangkis dua buaya lainnya. Segera, Jiguang dan Sanren menyadari bahwa Mo Uji memang beruntung bisa membunuh buaya petir pertama. Ini karena dia tidak bisa lagi menabrak buaya petir. Terkadang, dia hanya mampu menusukkan satu sambaran petir ke tubuh buaya. Buaya petir memiliki kekuatan hidup yang kuat. Menikam mereka sekali atau dua kali tidak mempengaruhi kehidupan mereka sama sekali. Khawatir Mo Uji tidak akan mampu menangkis serangan buaya petir, Jiguang dan dua orang lainnya mendayung sekuat tenaga. Ding Buir ingin membantu Mo Uji, tapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan mampu menangkis satupun sambaran petir. Dia hanya bisa mendayung sekuat tenaga, berharap bisa lepas dari jangkauan serangan buaya petir. Buaya petir itu sangat cepat di laut. Bagaimana mereka bisa lolos dengan mudah? Di bawah hujan deras, perahu karet melaju kencang di laut. Di bagian belakang perahu karet, Mo Uji sedang bertarung melawan buaya petir. Kadang-kadang, sambaran petir menyambar, mengingatkan Jiguang dan rekannya. Bahwa Mo Uji masih hidup. Hati Mo Uji tidak lagi bersemangat dan dia tidak lagi menahan diri. Hanya saja setiap kali dia menyerang, serangannya menjadi semakin sulit. Meskipun petir dari buaya petir memungkinkannya untuk terus membuka meridiannya, dia masih terlalu lemah. Dia baru berada di tahap pembukaan saluran level 1 dan dia telah mencapai batasnya karena bertahan begitu lama. Kaka, tiga sambaran petir berturut-turut mendarat di tubuh Mo Uji. Dua sambaran petir diarahkan ke meridiannya yang tersumbat, sedangkan sambaran petir terakhir menghanguskan sebagian besar pakaian dan dagingnya. Dengan meridian ke-19-nya terbuka, Mo Uji menggigit lidahnya dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan seekor buaya petir. Dia pasti tidak bisa jatuh. Saat dia melakukannya, buaya petir akan mencabik-cabiknya. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia manusia biasa. Jika dia ingin berhasil, dia harus menanggung penderitaan yang jauh lebih banyak daripada orang lain. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan. Setengah hari berlalu, dan bahkan tangan Jiguang pun terasa sakit dan lemah. Dia tidak tahu bagaimana Mo Uji masih bisa bertahan. Hujan deras membuat perahu tampak kabur. Jiguang dan rekannya. Aku juga tidak tahu berapa banyak buaya petir yang pernah ditemui Mo Uji. Mo Uji bagaikan paku, berdiri sendirian di buritan kapal, seolah-olah ia tidak akan pernah tersambar petir buaya. Bahkan Mo Uji sendiri tidak tahu berapa banyak buaya petir yang ia temui. Jika bukan karena perahu yang terus bergerak maju, mereka pasti sudah lama dikelilingi oleh buaya petir. Dia telah membunuh lebih dari sepuluh buaya petir, tetapi masih ada banyak buaya petir yang mengejar mereka, menyemburkan petir untuk menyerang Mo Uji. Mo Uji akhirnya membuka meridian ke-26 miliknya. Setelah menelan sebotol lagi cairan pembuka saluran, ia menyadari bahwa ia hanya memiliki tujuh botol. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa lemah dan tak berdaya, seolah-olah tulang-tulangnya sedang terkoyak. Mampu berdiri di sini sudah menjadi bukti tekadnya yang kuat. Plop, tenggorokan buaya petir lainnya ditusuk oleh Mo Uji dan jatuh ke laut. Pada saat yang sama, meridian ke-27 Mo Uji terbuka. K. Pada saat berikutnya, sambaran petir mendarat di dada Mo Uji. Meskipun Mo Uji telah membuka 27 meridian, tingkat budidayanya hanya berada di tahap pembukaan saluran level 1. Terlebih lagi, ia baru saja memasuki tahap pembukaan saluran. Setelah sekian lama bertarung melawan buaya petir, baik fisik maupun pikirannya sudah sangat lelah. Tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah bukanlah paku. Pada akhirnya, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan duduk lumpuh di atas perahu karet. 62. Mo Uji benar-benar kehabisan tenaga. Keempat orang yang mendayung perahu juga tidak jauh lebih baik keadaannya. Melihat Mo Uji tidak punya energi lagi untuk menyerang, Jiguang dan rekan-rekannya mendayung perahu dengan lebih panik. Meskipun perahu karet lebih tahan terhadap serangan petir buaya petir, perahu karet tidak akan mampu menahan terlalu banyak serangan petir. Selain itu, hujan turun dengan deras. Untungnya, setelah Mo Uji membunuh lebih dari 10 buaya petir, hanya ada 2 atau 3 yang mengejar mereka. Yang lebih penting lagi, buaya petir ini telah terluka parah oleh Mo Uji. Setelah Mo Uji berhenti menyerang dan perahu karet itu melaju kencang, buaya petir yang terluka parah itu kehilangan sasarannya, atau lebih tepatnya, mereka kehilangan sumber amarahnya. Buaya petir adalah binatang iblis yang istimewa. Mereka sangat pendendam. Semakin besar kebencian yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan hidup mereka, semakin eksplosif serangan mereka, dan semakin akurat serangan mereka. Mereka hanya akan mundur ketika dihadapkan pada serangan dahsyat yang tidak dapat mereka pertahankan. Setelah sekitar 2 jam, perahu karet itu berhenti di sebuah pulau karang dengan keliling setidaknya 100 mil. Saat itu, badai telah berhenti. Tanpa disadari, hujan telah berhenti, dan Mo Uji telah memulihkan sebagian tenaganya. Di sisi lain, Jiguang dan kawan-kawan lumpuh di tanah. Kak Mo, ini semua berkatmu. Kami akan naik dan istirahat sebentar. Kamu bisa menyeret perahu karet itu ke atas dan menyembunyikannya di antara bebatuan. Jiguang adalah orang pertama yang mendaki pulau karang. Tanpa sadar, dia telah mengubah cara dia memanggil Mo Uji dari kakak Mo menjadi kakak Mo. Padahal luka yang dialami Mo Uji tidaklah ringan, seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak. Namun, di antara sedikit dari mereka yang ada di sini, dialah yang memiliki energi paling besar. Uji, aku menyerah, Ding Buer memanjat dengan gemetar. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Gao Juan dan Sun Lian memandang Mo Uji dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Penghinaan awal mereka telah lama hilang tanpa jejak. Meski kelelahan, mereka hanya melakukan pekerjaan kasar. Mo Uji adalah penghalang sebenarnya. Kalau bukan karena Mo Uji, Lightning Krocodile pasti sudah mengepung perahu karet itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Kakak Ji, apakah ini tempatnya? Mo Uji menatap pulau karang terjal di kejauhan. Dia hanya bisa melihat dalam jarak 100 meter darinya. Mo Uji tidak banyak bicara tentang bagaimana ia bertarung melawan buaya petir. Kenyataannya, jika dia tidak sengaja menahan buaya petir, Jiguang dan rekannya. Mungkin tidak ditahan oleh mereka. Tentu saja itu hanya kemungkinan, jadi dia tetap berperan. Itu benar, itu di sini. Saya pernah ke tempat ini sekali, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Uji, kamu berkontribusi paling banyak kali ini. Terlebih lagi, karena kau pergi terburu-buru, kebahkan tidak memperoleh satupun material buaya petir. Selama kami mendapatkan lebih dari dua telur macan tutul laut bersayap di Pulau Karang ini, Anda akan mendapatkan satu terlebih dahulu. Nada suara Jiguang dipenuhi dengan ketulusan, dan cara bicaranya telah banyak berubah. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Jiguang. Kekuatan mewakili segalanya. Mo Uji berhasil menghadang buaya petir di sepanjang jalan dan bahkan membunuh lebih dari 10 buaya petir. Kekuatan semacam ini mungkin lebih kuat darinya, Jiguang. Kekuatan Mo Uji telah memenangkan rasa hormat mereka. Tentu saja, Mo Uji tidak banyak bicara. Dia di sini bukan untuk mencari material buaya petir, atau untuk telur macan tutul laut bersayap. Dia telah menggunakan buaya petir untuk membuka meridiannya. Sekarang, dia telah mencapai tujuannya. Sedangkan untuk telur macan tutul laut bersayap, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya. Saya sarankan kita beristirahat di sini malam ini dan berangkat besok pagi. Mo Uji tahu bahwa semua orang lelah dan tidak tidur dalam waktu lama. Jika mereka terus mencari telur macan tutul laut bersayap dalam keadaan seperti itu, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kuburan. Demikian pula, luka-lukanya sangat parah, dan dia perlu istirahat malam untuk pulih. Gao Juan mengangguk, saya setuju dengan saran saudaramu. Kita sebaiknya beristirahat di sini malam ini. Meskipun Jiguang benar-benar ingin berangkat lebih awal, Mo Uji telah angkat bicara, dan Gao Juan juga menyetujui saran Mo Uji. Hujan deras sudah lama berhenti, dan hanya ombak dahsyat yang terus menghantam karang. Selain Ding Buer, keempat orang lainnya telah berkultivasi sebelumnya. Maka dari itu, Ding Buer tertidur begitu memasuki gua, sementara Mo Uji dan tiga orang lainnya duduk untuk berkultivasi. Setelah melewati 27 meridian, kecepatan kultivasi Mo Uji meningkat pesat. Meskipun energi spiritual di sini tidak padat, namun tetap membentuk sirkuit energi spiritual yang tidak terlihat di sekujur tubuhnya. Setelah beristirahat semalaman, Mo Uji merasa bersemangat. Tidak hanya luka-lukanya yang pulih, ia juga merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan. Saudara Mo, apakah kamu sedang mempelajari dasar-dasar kultivasi? Jiguang adalah orang pertama yang bertanya setelah semua orang bangun di pagi hari. Tingkat kultivasinya rendah, jadi dia tidak bisa merasakan pergerakan kultivasi Mo Uji. Dia melihat bahwa postur Mo Uji sangat mirip dengan dasar-dasar kultivasi. Mo Uji tertawa, Ya, aku tidak mampu mempelajari teknik kultivasi lainnya, jadi aku memilih dasar-dasar kultivasi. Jiguang berkata dengan serius, Saudara Mo, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa mengubah teknik kultivasimu ke yang lebih baik. Buaya petir sebenarnya sangat berharga, jadi saya sarankan Anda mencari tim dan menyewa perahu untuk memburunya. Tidak lama kemudian, Anda akan dapat membeli teknik budidaya tingkat mortal yang sangat bagus. Dasar-dasar kultivasi terlalu lambat, dan membutuhkan banyak sumber daya. Keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Mo Uji menjawab tanpa komitmen, akan spiritualku sangat buruk, jadi aku sudah sangat beruntung bisa berkultivasi. Sedangkan untuk kualitas teknik budidaya, saya tidak terlalu memerhatikan. Terlebih lagi, teknik kultivasiku memiliki nama yang sangat arogan, teknik abadi. Nama itu akan membuatku sangat terkenal. Keke, kali ini, Jiguang dan dua orang lainnya tertawa, namun tidak mengatakan apapun lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengabaikan masa depannya sendiri demi sebuah nama teknik kultivasi. Uji, bisakah kamu berkultivasi sekarang? Ding Buer bertanya dengan lembut. Mo Uji menepuk bahu Ding Buer dan berkata, kembalilah dan mulai berkultivasi teknik imortal-mortal. Akar spiritualku sangat buruk, hampir tidak ada, tapi aku masih bisa berkultivasi. Siapa tahu, mungkin kamu juga bisa. Mo Uji memutuskan untuk mencari cara untuk membantu Ding Buer membuka meridiannya setelah ia menstabilkan dirinya. Saya benar-benar bisa berkultivasi, Ding Buer bertanya dengan penuh semangat. Di matanya, Tuan Abadi adalah eksistensi yang jauh di luar jangkauannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika Mo Uji mengatakan bahwa dia juga bisa berkultivasi. Jiguang juga tertawa dan berkata, selama kamu memiliki sedikit spiritualitas, bahkan jika akar spiritualmu adalah yang terburuk, kamu masih bisa berkultivasi. Bedanya hanya ada prestasi tinggi dan rendah. Mendengar ini, semangat Ding Buer terangkat. Mungkin dia juga memiliki sedikit akar spiritual. Tidak seperti Mo Uji, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti tes resmi. Ini karena dari 10.000 orang, 9.999 orang memiliki akar fana. Dia berasal dari latar belakang biasa, dan semua leluhurnya memiliki akar fana, jadi tentu saja, dia juga memiliki akar fana. Tidak seperti Mo Uji, dia tidak peduli apakah dia memiliki akar spiritual atau akar fana. Sekarang dia berada di ibu kota kekaisaran, dan ada banyak orang dengan akar spiritual di sekitarnya, hal itu membuat hatinya membara karena gairah. Terlebih lagi, manusia diintimidasi oleh orang lain, yang membuatnya ingin menjadi lebih kuat. Ayo berangkat. Setelah beristirahat semalam, semua orang sudah pulih. Jiguang melambaikan tangannya dan memimpin jalan. Pulau Karang ini sangat luas. Kelima orang itu berjalan kaki selama lebih dari dua jam, dan mereka masih bola balik di antara karang-karang yang aneh itu. Saat Mo Uji hendak bertanya pada Jiguang apakah dia sudah memastikan arahnya, dia mendengar teriakan dari sampingnya. Mo Uji adalah orang pertama yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia melihat dengan jelas siapa yang berteriak itu. Dia adalah Sun Lian yang terdiam. Pada saat ini, Mo Uji dapat melihat dengan jelas bahwa ada lubang berdarah di sisi kanan dada Sun Lian. Semuanya, jangan bergerak. Ini adalah binatang penembak panah. Panah binatang buas ini memiliki efek korosif. Sekali terkena, akan sangat menyakitkan dan menyiksa. Jiguang adalah orang pertama yang berteriak. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Sun Lian. Sun Lian menjerit memilukan saat tertusuk, tetapi dia cukup kejam untuk tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Setelah meminum pil dari Jiguang dan menelannya, dia mengeluarkan bubuk obat dan menaburkannya pada lukanya sebelum membungkusnya. Untungnya, dia tidak melukai organ vitalnya. Ditambah dengan obat yang bagus, pendarahannya sudah berhenti. Kelima orang itu bergerak bersama. Ding Buyer bertanya dengan lembut, di mana binatang penembak panah itu? Mengapa saya tidak melihat mereka? Jiguang berkata dengan serius, binatang penembak panah pandai berkamuflase. Terkadang, mereka bisa menyamar menjadi batu. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu tidak akan tahu. Sebagian besar warga yang meninggal ketika mencari telur macan tutul laut bersayap, bukan meninggal akibat serangan macan tutul laut bersayap, melainkan akibat serangan binatang penembak panah. Semua orang tanpa sadar menolek ke arah Rif. Ceritan mengerikan lainnya terdengar. Kali ini, kelimanya sadar betul bahwa teriakan itu bukan berasal dari salah satu dari mereka. Selain kita, ada orang lain di sini. Begitu Gao Juan selesai berbicara, dia melihat dua sosok tersandung keluar dari sudut karang di depan mereka. Tepat saat mereka berdua bergegas keluar, bayangan hitam yang kuat turun dari langit. Bayangan itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan salah satu dari mereka. Ini adalah macan tutul laut bersayap. Ding Buer bertanya dengan kaget. Ia melihat bayangan hitam yang menelan seseorang berkepala macan tutul. Satu-satunya perbedaan adalah mulut binatang laut ini jauh lebih besar dan memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Mo Wu Ji juga terkejut. Siapa bilang macan tutul laut bersayap itu lemah? Itu membunuh seseorang dalam satu gigitan, dan kamu menyebutnya lemah. 63. Jangan bicara, teriak Jiguang. Namun, sudah terlambat. Macan tutul laut bersayap sudah mendengar suara Ding Buer. Winget si Leopard mengirim korban lainnya terbang dengan sebuah tendangan, dan menerkam ke arah Mo Wu Ji. Semuanya menyerang bersama-sama. Melihat macan tutul laut bersayap menerkam, Jiguang meraih pedangnya dan menjadi orang pertama yang menyerang. Jiguang menerkam, sementara Gao Juan dan Sun Lian yang terluka juga menghunus senjata mereka dan menyerbu ke depan. Meskipun Ding Buer lebih lemah, dialah yang menyebabkan masalah. Tentu saja, dia tidak ragu untuk maju. Di antara mereka berlima, hanya Mo Wu Ji yang tidak maju ke depan. Bukan saja dia tidak maju ke depan, dia bahkan tidak bergerak. Bukan karena dia takut mati, tapi setelah mendengar tentang binatang penembak panah dari Jiguang, dia mengamati sekelilingnya. Macan tutul laut bersayap berjumlah empat orang, jadi mereka pasti bisa menahannya. Tidak masalah apakah dia naik atau tidak. Namun, Mo Wu Ji lebih khawatir tentang binatang penembak panah yang melukai Sun Lian. Mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan terhadap anak panah yang tersembunyi. Mo Wu Ji lebih khawatir tentang binatang penyemprot anak panah yang bersembunyi di samping. Situasinya mirip dengan dugaan Mo Wu Ji. Jiguang dan tiga orang lainnya berhasil memblokir serangan macan tutul laut bersayap. Macan tutul laut bersayap itu kuat, namun tidak gesit. Dari empat orang yang mengelilingi macan tutul laut bersayap, selain Ding Buer, Jiguang dan dua lainnya berpengalaman dalam pertempuran. Keempatnya setara dengan macan tutul laut bersayap. Sayangnya Sun Lian terluka, sehingga gerakannya tidak lancar. Macan tutul laut bersayap mengandalkan kekuatannya untuk menyerang maju. Hanya dalam beberapa menit, kelemahan Ding Buer terungkap. Saat dia mundur sedikit terlambat, macan tutul laut bersayap membuka mulutnya dan menggigit Ding Buer. Ding Buer sudah menggunakan jurus lamanya, jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengubah arah. Dia akan ditelan oleh macan tutul laut bersayap. Saat Mo Wu Ji hendak bergegas keluar, sebuah bayangan hitam melesat ke arah Jiguang seperti anak panah. Ketika Mo Wu Ji melihat Jiguang bergegas menuju winget si leopard untuk menyelamatkan Ding Buer, dia segera mengubah arahnya. Dengan Jiguang menyelamatkan Ding Buer, yang harus dia lakukan hanyalah membantu Jiguang memblokir anak panah itu. Ding! Sebuah panah hitam mendarat tepat di permukaan pedang Mo Wu Ji, dan sebuah kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya. Untungnya, Mo Wu Ji sudah berada di tahap pembukaan saluran level 1. Jika ia masih berada dalam kondisi sebelum mulai berkultivasi, kekuatan ini sudah cukup untuk membuatnya terbang. Setelah menangkis panah hitam ini, Mo Wu Ji mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat ke arah karang yang terbuka. Dia sudah tahu bahwa anak panah hitam itu ditembakkan oleh karang ini. Ditambah dengan kata-kata Jiguang, dia secara alami tahu bahwa karang ini adalah binatang penyemprot anak panah. Melawan makhluk seperti arrow shooting beast dari jarak jauh sama saja dengan bunuh diri. Tahap pembukaan saluran level 1, ditambah dengan 27 meridian yang terbuka, kecepatan ledakan seketika Mo Wu Ji sangat cepat meskipun dia belum maju ke level berikutnya. Jarak lebih dari 10 meter ditempuh dalam waktu hampir 1 detik. Pedang panjang itu menebas, mengoyak udara. Binatang penembak panah melancarkan serangan diam-diam ke arah Jiguang, namun ia tidak menyangka Jiguang akan tiba-tiba muncul dan menangkis panahnya. Terlebih lagi, waktu yang dibutuhkan Mo Wu Ji untuk menangkis anak panah itu agar sampai di depannya sangat singkat, jadi binatang penembak anak panah itu sebenarnya tidak berhasil menghindar. Uh, pisau itu mengenai karang, namun rasanya seperti telah memotong daging dan darah. Setelah mengeluarkan seteguk darah segar, Mo Wu Ji melihat binatang penembak panah itu berubah menjadi bayangan dan menghilang dari bawah pisaunya. Selain suara angin yang samar-samar, Mo Wu Ji tidak melihat jejak lain dari binatang penembak panah itu. Di tempat karang itu berada, terdapat genangan darah. Mo Wu Ji menduga bahwa binatang penembak panah itu tidak akan datang lagi. Dia segera berbalik dan ingin membantu Jiguang dan rekannya. Saat itu, dia mendengar macan tutul laut bersayap mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Mo Wu Ji melihat pedang melengkung Jiguang telah membelah bagian bawah mulut macan tutul laut bersayap dan darah segar menyembur keluar. Dalam amarahnya, macan tutul laut bersayap kehilangan ketenangannya dan ditikam ditenggorokan oleh Gao Juan dan Sun Lian. Macan tutul laut bersayap yang geram itu jatuh ke tanah, menghancurkan terumbu karang. Jiguang tak menatap ke arah macan tutul laut bersayap yang sudah mati, tetapi berjalan di depan Mo Wu Ji dan membungku hormat, Saudara Mo, terima kasih telah menyelamatkan hidupku lagi. Jiguang membantu dingguer memblokir bencana, dan tentu saja tahu bahwa Mo Wu Ji juga membantunya memblokir panah dari arroh syuting bis. Kalau saja Mo Wu Ji tidak menangkis anak panah itu, anak panah itu pasti sudah menembus lehernya. Luka lain masih bisa diobati, tapi dengan panah di leher, peluangnya untuk bertahan hidup akan kecil. Saudara Ji, karena kita berada dalam satu tim, secara alami kita harus bekerja sama. Lagipula, jika bukan karena kakak Ji, Buer tidak akan selamat, kata Mo Wu Ji sambil tersenyum. Ada pepatah yang dipahami semua orang. Daripada mengatakan bahwa Mo Wu Ji menyelamatkan Jiguang, lebih baik mengatakan bahwa Jiguang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Jiguang tidak menyelamatkan dingguer, Mo Wu Ji tidak akan membantu Jiguang menghalangi Malapetaka, dan akan memilih menyelamatkan dingguer terlebih dahulu. Saudara Mo, kamu adalah temanku sekarang. Sebelumnya, saya mengira Anda mencoba menipu, tapi sepertinya saya bersikap icik. Kalau bukan karena kau yang bersembunyi dan menunggu binatang penembak panah, kakak Ji pasti tidak akan bisa lolos dari Malapetaka ini, Sun Lian yang sedari tadi terdiam, berinisiatif untuk berbicara kepada Mo Wu Ji. Tidak usah basa-basi, ayo kita cari telur macan tutul laut bersayap sekarang, Jiguang melambaikan tangannya dan memimpin jalan. Kali ini, rombongan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menemukan gua karang yang mulus. Gua itu sangat besar, dengan tinggi dan lebar lebih dari 3 meter. Bahkan sebelum memasuki gua, mereka berlima sudah mencium bau amis. Itu di sini. Jiguang berkata dengan gembira, gua ini seharusnya digunakan oleh macan tutul laut bersayap untuk mengerami telurnya. Dalam waktu paling lama 4 bulan, macan tutul laut bersayap akan meninggalkan tempat ini dan pergi. Mereka berlima masuk satu demi satu, dan dengan sangat cepat, mereka memasuki kedalaman gua. Di kedalaman gua, ada sarang besar yang terbuat dari bulu binatang. Di tengah sarang terdapat 6 butir telur. Ini pasti telur dari macan tutul laut bersayap. Yang membingungkan mauji adalah 5 dari 6 telur itu berukuran sebesar bola voli, sementara 1 di antaranya hanya sepertiga dari ukuran telur lainnya. Tidak hanya itu, 5 telur besar lainnya semuanya berwarna hitam dan putih, dan tampak sangat cantik. Telur yang lebih kecil berwarna kuning tanah, dan lebih mirip telur ayam besar. Keberuntungan kita kali ini tidak buruk, satu untuk kita masing-masing. Yang lebih kecil mungkin bukan telur macan tutul laut bersayap, dan mungkin diambil oleh macan tutul laut bersayap dari tempat lain. Apa pendapat semua orang tentang memberikan yang lebih kecil kepada saudaramu? Jiguang segera memutuskan pembagiannya. Dingbuer dan Mohuji bersama, jadi wajar saja dia tidak keberatan. Sunlian dan Gaojuan juga setuju, karena mereka sangat menyadari kekuatan Mohuji. Dapat dikatakan bahwa Mohuji memberikan kontribusi paling besar bagi kelompok tersebut untuk dapat mencapai tempat ini tanpa cedera. Mohuji tertawa dan berkata, tidak perlu, aku hanya ingin yang lebih kecil. Buer akan mengambil satu, dan empat sisanya akan diberikan kepada saudara Ji dan dua lainnya. Lagi pula, saudara Ji lah yang membawa kita ke sini. Saat dia selesai berbicara, dia memegang telur yang lebih kecil di tangannya. Tujuannya datang ke sini sudah tercapai. Jika bukan karena Jiguang, dia tidak akan bisa menemukan tempat ini, apalagi membersihkan 27 meridian di sepanjang jalan. Jika bukan karena token murid layanan Kin Siang Yu, Mohuji tidak akan bersikap tidak masuk akal, dan menyimpan kedua telur itu. Lagi pula, telur macan tutul laut bersayap bisa menjadikannya murid pelayan. Sekarang setelah dia memiliki token murid layanan, tidak ada gunanya memiliki telur macan tutul laut bersayap. Kalau begitu, dia mungkin juga memberikannya pada Jiguang. Terkadang, berada di pihak yang kalah bukanlah hal yang buruk. Ini adalah pengalaman berharga Mohuji. Bahkan jika dia membawa telur macan tutul laut bersayap ke sini, dia tidak akan mengeraminya. Mohuji merasa tidak nyaman membunuh macan tutul laut bersayap, dan mengerami keturunannya untuk dijadikan binatang peliharaan. Bahkan jika dia tidak secara pribadi membunuh macan tutul laut bersayap, hasilnya tetap sama saja. Baiklah, terima kasih banyak atas kemurahan hati saudaramu. Mulai sekarang, kakakmu akan menjadi temanku, Jiguang. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan saya, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Jiguang tidak menolak. Satu telur macan tutul laut bersayap tidaklah cukup baginya. Alasan mengapa dia ingin memberikannya kepada Mohuji adalah karena kontribusi Mohuji lebih besar darinya, dan Mohuji bahkan telah menyelamatkan hidupnya. 65. Perjalanan pulang sangat sepi. Mohuji sedikit tertekan karena tidak bertemu dengan buaya petir berkaki enam. Dia masih punya tujuh botol cairan pembuka saluran. Jika dia bisa bertemu beberapa buaya petir, dia yakin dia bisa membuka lebih dari 30 meridian. Dua hari kemudian, Mohuji dan Ding Buer kembali ke restoran Tianluo. Shen Lian masih belum terlihat. Setelah mengetahui bahwa Mohuji dapat berkultivasi dan Shen Lian adalah seorang guru abadi, Ding Buer memutuskan untuk tinggal di ruang tamu. Mohuji tidak berdiri dalam upacara dengan Ding Buer. Sekarang dia telah membuka 27 meridian, sudah waktunya dia berkultivasi. Ketika Mohuji memulai sirkulasi energi spiritualnya, dia hampir terkejut. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserapnya, itu seperti setetes air yang jatuh ke lautan. Itu sama sekali tidak menghalangi kultivasinya. Sebelumnya, ketika dia mencapai tahap pembukaan saluran level 1, dia merasa telah mencapai hambatan. Namun sekarang setelah dia membuka 27 meridian, dia merasa selama dia terus berkultivasi, 27 meridiannya akan mampu menyerap lebih banyak energi spiritual. Saat ia terus menyerap energi spiritual, tingkat kultivasinya terus meningkat. Meskipun Mohuji belum pernah melihat seorang jenius berkultivasi, ia dapat menebak bahwa bahkan seorang jenius pun tidak akan mampu menyerap energi spiritual secepat dirinya. 27 meridiannya bagaikan lautan luas, yang memungkinkan dia berkeliaran dengan bebas. Mohuji dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Apakah meridian adalah saluran spiritual atau bukan, tidak menjadi masalah baginya. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia percaya bahwa selama meridiannya dapat mengimbangi, tidak ada orang jenius yang dapat menandinginya. Dua hari berlalu dalam sekejap, Mohuji dapat dengan jelas merasakan bahwa ia telah mencapai puncak tahap pembukaan saluran level 1. Tepat saat dia hendak menerobos ke tahap pembukaan saluran level 2, dia berhenti. Bukan karena meridiannya membatasi kultivasinya, tetapi karena dia tidak memiliki pengalaman untuk menerobos ke tingkat kedua. Shen Lian tidak ada di sana, dan dia takut akan melakukan kesalahan dalam kultivasinya, yang mengakibatkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Lebih penting lagi, gerbang abadi musim semi akan segera dimulai. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus level kedua. Saat Mohuji berjalan keluar ruangan, dia melihat Shen Lian menatap dingbuer. Melihat Mohuji, Shen Lian mengerutkan kening dan bertanya, Mohuji, siapa dia? Dia adalah dingbuer, temanku. Awalnya, kamarmu disediakan untuknya, tetapi kamu tidak punya tempat tinggal, jadi aku membiarkanmu tinggal terlebih dahulu. Ketika Bu, R datang, dia bersikeras untuk tidak menyentuh kamarmu, jadi dia tinggal di ruang tamu. Perkataan Mohuji membuat Shen Lian yang hendak menegurnya terdiam. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Shen Lian buru-buru berkata, konferensi gerbang abadi musim semi telah dimulai. Saya di sini untuk meminta Anda mencoba keberuntungan Anda. Dingbuer diam-diam memuji Mohuji atas kefasihannya. Ketika mendengar Shen Lian mengatakan bahwa konferensi gerbang dewa musim semi telah dimulai, tatapannya langsung tertuju pada Shen Lian. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk konferensi gerbang abadi musim semi. Sekarang dia memiliki telur macan tutul laut bersayap, jika dia menggunakannya dengan baik, dia mungkin bisa bergabung dengan sekte abadi. Sekalipun dia seorang murid pelayan, mampu bergabung dengan sekte abadi adalah suatu hal yang sangat mengesankan. Terlebih lagi, Wuji bisa berkultifasi meskipun dia memiliki akar yang fana, jadi dia mungkin bisa berkultifasi juga. Ayo pergi, kita di sini untuk konferensi gerbang dewa musim semi, kata Mohuji tergesa-gesa. Mohuji tahu situasinya sendiri. Dia yakin kecepatan kultifasinya tidak lebih lambat dari jenius lainnya. Namun kenyataannya, dia adalah manusia fana tanpa akar spiritual. Selama konferensi gerbang abadi musim semi, hampir mustahil bagi manusia fana seperti dia untuk menjadi murid sejati dari sekte abadi. Mohuji tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Dia yakin bahwa dia bisa bergabung dengan sekte pedang tanpa bentuk dan menjadi murid pelayan. Itu sudah cukup baginya. Motif utamanya bergabung dengan sekte abadi adalah untuk berhubungan dengan beberapa guru abadi. Jika ada hal-hal yang tidak dia pahami selama berkultivasi, setidaknya dia dapat menemukan seseorang untuk ditanyakan. Mohuji tidak tahu seberapa besar Changluo. Dia hanya tahu bahwa Changluo adalah ibu kota Kekaisaran Singhan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Changluo adalah kota terbesar di Kekaisaran Singhan. Dia telah berada di Changluo selama sebulan, tetapi dia bahkan belum melihat satu pun sudut kota. Dia bahkan tidak tahu di mana istana Kekaisaran berada. Hari ini, dia mengikuti Shen Lian ke Imperial Plaza Changluo. Baru saat itulah dia tahu bahwa Changluo memiliki tempat yang begitu luas. Plaza itu dipenuhi orang. Mohuji dan Shen Lian datang terlambat, jadi mereka hanya bisa menonton dari luar. Di tengah alun-alun itu terdapat panggung marmer yang sama luasnya. Di tengah panggung ini, terdapat pilar kristal setinggi 2 meter. Mohuji tahu bahwa ini adalah benda yang digunakan untuk menguji akar spiritual. Selain pilar kristal ini, ada puluhan altar bundar yang dibangun oleh sekte di sekitarnya. Setiap altar bundar diberi label dengan nama sekte tersebut. Terlebih lagi, altar sekte besar lebih besar, dan dibangun lebih megah. Misalnya kuil surgawi di bagian paling depan. Tidak hanya menarik perhatian, ukurannya juga beberapa kali lipat dari altar lainnya. Dari sudut pandang Mohuji, ini adalah bursa kerja. Perusahaan besar dan perusahaan kecil dapat dibedakan hanya dengan sekali lihat. Di sekitar altar tempat puluhan sekte dibangun, terdapat banyak papan nama. Namun, semua papan nama ini menyatakan bahwa mereka sedang merekrut murid layanan. Mohuji dapat dengan mudah melihat di mana sekte pedang tak berwujud sedang merekrut murid. Berdasarkan skala sekte pedang tak berwujud, sekte ini hanya dapat dianggap berada di bawah rata-rata di antara puluhan sekte. Sen Lian berkata kepada Mohuji, apakah kamu melihatnya? Konferensi gerbang abadi musim semi ini berbeda dari masa lalu. Dulu, hanya orang jenius tertentu yang bisa mengikuti tes, dan kemudian mengikuti seleksi sekte. Kali ini, selain para jenius, selama Anda merasa akar spiritual Anda tidak buruk, Anda dapat berpartisipasi dalam pemilihan sekte. Ambil contoh Anda, meskipun Anda datang ke sini sebagai pelayan. Jika Anda merasa akar spiritual Anda tidak buruk, Anda masih dapat berpartisipasi dalam pemilihan sekte. Mohuji tanpa sadar memandangi kerumunan yang padat itu, dan bertanya dengan heran, jika semua orang ini berpartisipasi dalam seleksi, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sen Lian tertawa, apakah menurutmu ada orang yang bisa mengikuti ujian di panggung tinggi? Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengikuti tes pada platform tinggi. Jika Anda bukan seorang jenius, maka Anda harus lulus ujian luar terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, Sen Lian menunjuk ke sebuah gedung tinggi di tepi alun-alun, itu adalah area ujian luar. Ada beberapa manfaat dari ujian luar. Pertama, biayanya rendah. Kedua, jika bakatmu tidak cukup baik untuk menjadi murid luar, kamu dapat melamar menjadi murid layanan. Misalnya, kantor perekrutan murid layanan. Uji, aku akan ke sana untuk menguji akar spiritualku. Ding Buer melihat banyak orang bergegas menuju aula ujian luar, dan menjadi cemas. Mau uji tidak berniat melanjutkan pemujiannya, dan menganggup pada Ding Buer, silakan, semoga berhasil. Kamu berasal dari sekte mana? Mau uji tiba-tiba teringat pada Sen Lian. Sen Lian sangat berpengetahuan, dan sudah berada di tahap pembukaan saluran level 4 di usia yang sangat muda. Sekalipun aku memberitahumu, kau tidak akan tahu. Sen Lian menjawab dengan santai, seolah-olah dia tidak ingin menyelidiki pertanyaan ini lebih dalam. Mau uji tidak bertanya lebih jauh. Dia melihat seorang pria jangkung mendarat di platform marmer bundar di tengah alun-alun, dan berdiri di samping pilar kristal. Kerumunan besar itu menjadi tenang, dan semua mata tertuju pada pria jangkung ini. Atas nama Kekaisaran Sing Han, saya menyambut berbagai sekte di Chang Luo untuk pemilihan murid. Saya juga menyambut para jenius Kekaisaran Sing Han untuk datang ke Chang Luo untuk memilih sekte mereka. Waktu yang baik telah tiba, nyalakan petasan. Saat pria jangkung mengatakan ini, sembilan petasan terdengar dari tepi platform marmer. Siapa dia? Mungkinkah dia Kaisar Kekaisaran Sing Han? Mau uji berbisik kepada Sen Lian. Tentu saja Kaisar Kekaisaran Sing Han. Menurutmu siapa lagi? Sen Lian memutar matanya ke arah mau uji. Mau uji bertanya dengan bingung, meskipun Kaisar memiliki status yang tinggi, ini adalah konferensi seleksi sekte abadi. Dia seharusnya tidak dianggap terlalu penting, kan? Sen Lian menatap mau uji tanpa berkata apa-apa. Apakah menurutmu Kaisar suatu kerajaan sesederhana itu? Memang benar bahwa Kaisar tidak dapat ditempatkan di atas sekte. Tetapi menurutmu apakah para pakar teratas sekte akan datang pada konferensi seleksi Gerbang Dewa Musim Semi ini? Yang datang hanya orang-orang kecil. Kalaupun ada orang besar, hanya satu atau dua orang saja. Tujuan mereka adalah mencari pengganti, dan mereka bahkan tidak mau repot-repot memperlihatkan diri. 66. Konferensi Gerbang Dewa Musim Semi telah resmi dimulai. Saya mendoakan agar berbagai sekte beruntung dalam menemukan murid terbaik mereka, dan bagi para jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi untuk melampaui kefanaan dan menjadi murid sejati suatu sekte. Setelah pengumuman konferensi Gerbang Abadi Musim Semi oleh Kaisar Kekaisaran Sing Han, sebuah jalan lebar muncul di tengah kerumunan. Jalur ini mengarah langsung ke platform marmer di tengah alun-alun. Pada saat ini, Kaisar Kekaisaran Sing Han mengundurkan diri. Dua orang yang bertugas mencatat hasil tes berdiri di samping pilar kristal. Seorang pria berjubah resmi berjalan ke tengah platform marmer dengan gulungan kulit di tangannya dan berteriak. Ozuos dari Prefektur Chang Luo, naik ke panggung. Wisi, besiaplah untuk mengikuti tes. Begitu petugas selesai melaporkan kedua nama itu, seorang pemuda berjubah emas dengan cepat berjalan ke panggung marmer dari lorong tengah yang lebarnya beberapa puluh kaki. Ia melompat dan mendarat di panggung marmer. Setelah mendarat di peron, pemuda itu tidak langsung mengikuti ujian. Dan sebaliknya, ia berbalik untuk melihat kerumunan di alun-alun. Bisa dibilang sosok pemuda ini sangat menarik. Bahkan ada beberapa penonton perempuan yang berteriak. Shen Lian mencibir, orang ini terlalu suka pamer. Kecuali akar spiritualnya menantang surga, tidak ada sekte yang menginginkannya. Ini karena peningkatannya terbatas. Pemuda berpakaian emas itu berdiri di depan pilar kristal. Cahaya kuning melesat dari dasar pilar kristal, berhenti saat tingginya lima kaki di atas tanah. Seseorang yang berdiri di samping pilar kristal mengumumkan, Ozuos dari prefektur Changluo, akar spiritual bumi tingkat menengah. Bakatnya rata-rata hingga tingkat rendah. Mouji melihat pemuda berjubah emas itu memasang ekspresi puas di wajahnya. Jelas sekali, dia tahu bahwa dengan akar rohaninya, dia akan dapat bergabung dengan beberapa sekte dan menjadi murid luar. Namun, ekspresi pemuda itu segera membeku. Dia tidak melihat ada sekte yang tertarik padanya. Jangan tertipu oleh kata-kata sederhana kaisar kekaisaran Singhan. Mereka yang memiliki akar spiritual dapat memilih sekte yang ingin mereka ikuti. Namun, rasaratnya adalah sekte yang dapat Anda pilih harus tertarik pada Anda. Jika mereka tidak tertarik pada Anda, maka itu tidak akan ada artinya meskipun Anda memiliki akar spiritual. Pemuda berbaju emas itu tercengang. Yang lain tidak peduli padanya. Ria lain yang bertanggung jawab atas ujian akar spiritual melihat Ozuos masih berdiri di atas panggung. Dia berkata dengan tidak senang, tidak ada sekte yang memilihmu. Cepatlah turun. Iya, ya, Ozuos tersadar dan segera berjalan menuruni panggung dengan wajah memerah. Mau uji menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang ini dipilih oleh sebuah sekte, prestasinya tidak akan terlalu tinggi. Mengesampingkan fakta bahwa ia suka memamerkan bakatnya yang biasa-biasa saja, ketika ia gagal terpilih, ia tidak kecewa tetapi malu. Ini bukanlah mentalitas yang seharusnya dimiliki seseorang ketika mengejar yang kuat. Pada saat ini, pilar pengujian bersinar dengan cahaya kemasan yang tingginya hampir sembilan kaki. Wisi dari Kabupaten Changluo, akar roh logam bermutu tinggi, bakatnya di atas rata-rata. Orang yang bertanggung jawab atas pengujian akar roh mengumumkan sekali lagi. Setelah itu, mau uji melihat lokasi kedua sekte itu menyala dengan cahaya kemasan. Dia menatap Senlian dengan ragu dan bertanya, Senlian, kedua sekte ini seharusnya tertarik pada Wisi, kan? Mengapa hanya ada dua sekte yang dapat dipilih untuk mendapatkan akar spiritual tingkat tinggi? Mungkinkah semua sekte abadi di sini menginginkan akar roh tingkat tertinggi? Senlian menjawab, tentu saja tidak, kecuali jika itu adalah para jenius dengan bakat luar biasa. Dalam keadaan normal, setelah sekte abadi memilih, sekte abadi lainnya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Karena ada dua sekte yang memilih, seharusnya kedua sekte inilah yang menyala pada saat yang bersamaan. Jika tidak, Anda hanya akan melihat satu. Sekte tombak emas sekte bumi dan sekte phoenix api telah memilih Wisi pada saat yang sama. Wisi, silakan pergi ke sekte untuk memilih. Selanjutnya, Cheng Fei dari Kabupaten Changluo, silakan maju untuk mengikuti ujian. Orang yang bertanggung jawab atas pengujian itu berteriak sekali lagi. Banyak tatapan tajam dan iri tertuju pada Wisi. Wisi tidak hanya menerima bantuan dari sekte bumi, dia juga bisa memilih sektanya sendiri. Saat mata semua orang mengikuti gerakan Wisi, lampu merah melonjak ke langit dan menarik perhatian semua orang. Lampu ini tingginya sekitar 1,5 meter, dan jika naik beberapa kaki lagi, ia akan mencapai puncak. Tidak hanya itu, cahaya ini sangat menyilaukan. Mau uji sekali lagi teringat pada Yan R. Dulu, saat Yan R mengikuti ujian, ada juga cahaya yang melesat ke langit. Alasan mengapa cahaya Yan R tidak seterang cahaya Cheng Fei ini pasti karena nilai pilar pengujiannya tidak cukup tinggi. Cheng Fei dari Kabupaten Changluo, akan spiritual tipe api tingkat tertinggi, bakatnya di atas orang yang bertanggung jawab atas pengujian mengumumkan dengan suara gemetar. Hampir pada saat yang sama orang tersebut mengumumkan nama Cheng Fei, lebih dari 10 sekte bersinar dengan cahaya kemasan. Jelas sekali, kawan Cheng Fei ini telah menarik perhatian lebih dari 10 sekte. Kuil surgawi sekte kuasi surga, sekte api jauh, sekte giok luo, sekte setan surgawi. Saat orang yang bertugas dalam pengujian mengumumkan nama-nama sekte, Shen Lian yang berada di samping Mo Uji berbisik kaget, hebat sekali, hampir semua sekte kuasi surga di seluruh kekaisaran Sing Han telah ikut serta. Mo Uji mengepalkan tangannya dengan erat. Dia memikirkan Yan R, yang telah direnggut oleh wanita malang itu. Ini adalah tempat di mana Yan R seharusnya datang, untuk membiarkan Yan R memilih di antara sekte-sekte besar ini, dan tidak direnggut. Dengan begitu banyak sekte kuasi surga yang dapat dipilih, ini hanyalah perlakuan terhadap juara ujian masuk perguruan tinggi. Di bawah tatapan iri dan hormat dari orang banyak, Cheng Fei memilih kuil surgawi. Setelah itu, tidak ada lagi akar spiritual tingkat puncak. Yang terbaik hanyalah akar spiritual tingkat tinggi, dan sebagian besar adalah akar spiritual tingkat rendah dan menengah. Uji, aku sebenarnya memiliki akar spiritual tingkat bumi tingkat menengah. Aku akan berpartisipasi dalam ujian gerbang abadi musim semi, suara gembira Ding Buer terdengar. Setelah itu, Mo Uji melihat Ding Buer bergegas mendekat. Buer, selamat. Mo Uji juga turut berbahagia untuk Ding Buer. Mengapa kamu tidak mencoba peruntunganmu? Shen Lian menatap Mo Uji dengan curiga. Mo Uji tidak menjawab. Dia hanya memiliki akar fana, bagaimana dia bisa mencoba peruntungannya? Eh, Wen Manzu akan naik untuk mengikuti ujian, Ding Buer mengucapkan setengah kalimat dan tanpa sadar berhenti. Dia teringat rumor antara Wen Manzu dan Mo Uji. Pilar cahaya merah melonjak hingga delapan kaki sebelum berhenti. Mo Uji menghela nafas dalam hatinya. Bakat Wen Manzu ini sebenarnya tidak buruk. Memang, orang yang bertanggung jawab atas ujian itu mengumumkan dengan lantang, Wen Manzu dari negara bagian Cheng Yu memiliki akar spiritual tingkat tinggi tipe api. Bakat di atas rata-rata. Tiga sekte bersinar dengan cahaya keemasan pada saat yang sama. Jelas, mereka tertarik pada Wen Manzu tipe api. Ketika Mo Uji melihat kuil surgawi menyala, dia tahu bahwa Wen Manzu pasti akan memilih kuil surgawi. Wanita ini sungguh beruntung. Ding Buer berkata dengan sedikit cemburu. Mo Uji tersenyum sedikit. Lalu bagaimana jika dia memiliki akar spiritual tingkat tinggi? Sekalipun dia tidak memiliki akar spiritual, dia tidak akan lebih lemah daripada mereka yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi. Tidak bisa berkultifasi tanpa akar spiritual bukanlah hal yang cocok baginya. Tersesat. Mengapa ada pengemis seperti itu di konferensi gerbang abadi musim semi? Sungguh memalukan bagi konferensi akbar ini, sebuah suara omelan datang dari belakang Mo Uji. Setelah itu, Mo Uji mendengar erangan yang menyakitkan. Mo Uji tanpa sadar menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat seorang wanita kurus dengan rambut acak-acakan ditendang dan jatuh ke tanah, jantungnya berdebar kencang. Detik berikutnya, Mo Uji sudah bergegas mendekat. Itu Yan, Er. Orang itu pastilah Yan, Er. Dia pasti tidak salah. Tapi kenapa Yan, Er ada di sini? Dan kenapa dia berakhir seperti ini? 67. Tuan Muda, Tuan Muda, setelah Mo Uji memeluk Yan, Er, dia mendengar Yan, Er terus bergumam pada dirinya sendiri. Mata Yan, Er tak bernyawa, tubuhnya compang kemping, dan mengeluarkan bau busuk. Dia terus memanggil Tuan Muda, rupanya bukan karena dia mengenali Mo Uji, tetapi karena dia terus memanggilnya seperti itu. Jing, Feilan, Mo Uji secara praktis menyebutkan setiap kata. Dia hanya tahu bahwa wanita yang membawa Yan, Er bernama Jing Feilan. Sekarang Yan, Er berkeliaran di jalanan, dan bahkan sudah gila, jika dia tidak membunuh wanita ini, dia akan hidup sia-sia. Tubuh Yan, Er tertutup tanah, dan rambutnya kering dan kuning. Mo Uji menggendongnya, dan beratnya hanya beberapa puluh kilogram. Orang bisa membayangkan betapa besarnya penderitaan Yan, Er di sini. Karena kemarahan di dalam hatinya, Mo Uji mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus telapak tangannya. Darah mengalir ke seluruh tangannya, tapi dia tidak menyadarinya. Baru saja, kaulah yang menendang Yan, Er. Mo Uji menggendong Yan, Er sambil berdiri, dan berjalan menuju pria yang menendang Yan, Er. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Yan, Er menderita di masa mendatang. Namun dalam sekejap mata, Yan, Er sudah sangat menderita. Bukan saja ia menjadi pengembara yang tak punya kesadaran diri, ia juga menjadi korban perundungan. Dia lebih baik menderita sedikit daripada Yan, Er yang menderita. Yan, Er sudah cukup menderita saat bersamanya. Lelaki itu melirik Mo Uji dan berkata dengan dingin, Akulah yang menendangmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Terbaik, ah, Pah, Mo Uji menendang lutut pria itu, dan suara patah tulang terdengar. Pada saat yang sama, Mo Uji menamparkan mulut pria itu. Dia bisa menanggung apa yang terjadi padanya, dan dia bisa menunggu waktu yang tepat, tapi dia tidak bisa mentolerir Yan, Er diintimidasi di depannya. Ada hal-hal yang tidak dapat ditanggung, dan bila tidak ada lagi yang perlu ditanggung, maka tidak perlu ditanggung. Ceritaan pria itu diredam oleh tamparan Mo Uji. Pria itu duduk lumpuh di tanah, memeluk kakinya, dan memuntahkan beberapa gigi dan darah. Karena ada terlalu banyak orang, dan Mo Uji hanya berada di pinggiran, tendangannya hanya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan tidak menyebar lebih jauh. Orang-orang di samping merasakan keganasan Mo Uji, dan bergegas memberi jalan. Mo Uji mengabaikan orang ini, menggendong Yan, Er dan pergi. Dia temanmu. Shen Lian bergegas mendekat dan berbisik ke telinga Mo Uji. Tepat saat Mo Uji hendak menjawab, dia mendengar suara suram berkata, kau ingin pergi setelah menghajar seseorang di Spring Immortals Gate Plaza. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berwajah panjang dan bermata sipit. Ia membawa pedang panjang di punggungnya, dan rambutnya yang panjang diikat dengan sanggul. Ia mengenakan sepatu bot awan di kakinya. Mo Uji telah berinteraksi dengan banyak kultifator baru-baru ini, dan dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa orang ini adalah seorang kultifator. Wu Jing Wu, apa maksudnya ini? Shen Lian, yang berdiri di samping Mo Uji, bertanya dengan marah. Baru sekarang Mo Uji tahu bahwa pemuda berwajah panjang dan bermata sipit ini mengenal Shen Lian. Sepertinya orang ini datang untuk mencari masalah dengannya karena dia terlibat dengan Shen Lian. Wu Jing Wu menatap Shen Lian dan berkata, adik magang, jangan bergaul dengan orang-orang rendahan ini, itu akan menurunkan statusmu. Guru tidak dapat menemukanmu dan tahu bahwa kau akan menyelinap ke konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Anda tidak perlu pergi ke konferensi Gerbang Abadi Musim Semi untuk menguji akar spiritual Anda. Bahkan jika Anda diterima oleh sekte lain, apakah menurut Anda mereka masih menginginkan Anda setelah saya mengungkapkan identitas Anda? Setelah mengatakan ini, Wu Jing Wu menolah seolah hendak memanggil seseorang. Shen Lian berkata dengan dingin, Wu Jing Wu, jika kamu berani melibatkan Mo Uji hari ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku, Shen Lian, bersumpah bahwa aku akan melakukan apa yang aku katakan. Wajah Wu Jing Wu berubah jelek saat dia menatap Mo Uji dan bertanya, siapa orang ini? Mo Uji berkata kepada Shen Lian, saudari magang senior Shen, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Setelah itu, Mo Uji menggendong Yan, dan pergi dengan cepat, bahkan tanpa mengganggu Wu Jing Wu. Wu Ji, apa yang terjadi? Ding Buer mengejarnya. Mo Uji berkata kepada Ding Buer, Buer, berusahalah sebaik mungkin. Akan lebih baik jika kamu dipilih oleh sebuah sekte. Baiklah, aku akan segera kembali setelah ujian. Ding Buer tidak tahu siapa Yan, R, tetapi dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Ketika Mo Uji kembali ke kediamannya, dia segera membantu Yan, R, membersihkannya. Dia tidak mengerti bagaimana Yan, R, berakhir seperti ini, tapi melihat penampilannya yang kurus, dia tahu bahwa jika Yan, R tidak secara kebetulan menemukan konferensi gerbang abadi musim semi dan ditemukan olehnya, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Mo Uji tahu bahwa Yan, R telah mencarinya sejak Yan, R kehilangan kesadarannya dan terus memanggilnya Tuan Muda. Ini adalah semacam obsesi, dan obsesi semacam ini membawanya pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang. Dalam pikiran bawah sadarnya, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan seseorang di tempat yang banyak orangnya. Dia sendiri yang memasak bubur dan memberikannya kepada Yan, R. Setelah Yan, R tertidur, Mo Uji keluar untuk membeli setumpuk obat-obatan dan beberapa set pakaian untuk Yan, R. Dia tidak tahu apakah dia bisa menyembuhkan kondisi Yan, R. Sore harinya, Ding Buer masih belum kembali, namun Shen Lian kembali ke restoran. Maaf, aku telah melibatkanmu hari ini. Shen Lian meminta maaf kepada Mo Uji saat dia kembali. Mo Uji melambaikan tangannya, bukan apa-apa. Lagi pula, aku tidak melibatkanmu. Apakah itu kakak laki-lakimu? Mo Uji mengatakannya dengan santai, tetapi dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Jika dia diperhatikan oleh Tuan Abadi manapun, dia akan mati. Di hadapan Tuan Abadi itu, nyawanya lebih berharga daripada seekor semut. Shen Lian menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membicarakan Wu Jing Wu. Dia melihat obat yang sedang diseduh oleh Mo Uji, lalu melihat ke kamar Mo Uji dan berkata, izinkan aku masuk dan melihat temanmu. Kau tahu ilmu pengobatan? Tanya Mo Uji ragu. Shen Lian ragu-ragu sejenak, namun tetap berkata, ayahku adalah seorang pemurni pil bumi. Apa itu earthpil refiner? Mo Uji masih belum mengerti. Shen Lian menatap Mo Uji dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bukankah kamu seorang penyuling obat bius? Kamu bahkan menghabiskan 370 ribu koin emas untuk membeli satu set peralatan penyulingan obat. Apakah kamu tidak tahu apa itu earthpil refiner? Mo Uji terkeke, penyuling obatku tidak bersertifikat, aku hanya membeli beberapa tanaman herbal untuk latihan. Shen Lian mengusap dahinya tanpa berkata apa-apa, tetapi tetap menjelaskan, pil dibagi menjadi sembilan tingkatan. Pil spiritual tingkat 1 hingga tingkat 3 adalah pil spiritual tingkat manusia. Tingkat 4 hingga tingkat 6 adalah pil spiritual tingkat bumi, tingkat 7 hingga tingkat 9 adalah pil spiritual tingkat surga, dan tingkat 9 ke atas adalah pil spiritual tingkat abadi. Mereka yang dapat membuat pil spiritual tingkat 1 disebut pembuat pil spiritual tingkat 1. Demikian pula, mereka yang dapat membuat pil surgawi tingkat 9 disebut pembuat pil surgawi tingkat 9. Kalau begitu, bukankah pemurni pil bumi bisa membuat pil spiritual tingkat 4? Ayahmu adalah seorang penyuling pil tingkat berapa? Bukankah Erdpil Refiner sangat mengesankan? Mouji melontarkan beberapa pertanyaan. Shen Lian bahkan lebih terdiam. Setelah 10 detik hening, dia berkata, tidak ada satupun penyuling pil surgawi di seluruh kekaisaran Singhan. Tidakkah menurutmu penyuling pil bumi itu mengesankan? Mouji buru-buru berdiri dan berkata pada Shen Lian, saudari magang senior Shen, tolong bantu aku melihat Yan R. Namanya Yan R. Nama yang bagus. Saat Shen Lian berbicara, dia sudah berjalan menuju kamar Mouji. Dia benar-benar ingin tahu gadis macam apa Yan R ini. Dia telah tinggal bersama Mouji selama hampir sebulan. Meskipun mereka berdua tidak banyak berinteraksi, dia memiliki sedikit pemahaman tentang Mouji. Penampilannya benar-benar kelas 1, dan sosoknya akan membuat 99% wanita iri. Namun, ketertarikan Mouji terhadapnya bukan karena penampilan atau bentuk tubuhnya. Dia sangat jelas bahwa gairah Mouji terhadapnya, dan bahkan mengundangnya untuk tinggal di kamarnya, adalah karena dia tahu lebih banyak tentang kultivasi daripada dia, dan bukan karena dia adalah seorang wanita cantik. 68. Shen Lian berjalan ke tempat tidur Yan R dan duduk. Ketika dia melihat rambut kuning Yan R yang tipis dan kering, pergelangan tangannya yang kurus, dan wajahnya yang terpotong oleh pisau, hatinya dipenuhi rasa kasihan. Seberapa besar penderitaan gadis ini? Apakah dia disiksa sampai seperti ini? Dia bertanya-tanya hubungan apa yang dia miliki dengan Mouji hingga membuatnya begitu cemas. Shen Lian meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yan R dan menutup matanya. Hanya dalam 10 detik, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi amarah, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Bagaimana itu? Nada bicara Mouji juga terdengar cemas. Shen Lian dan Yan R tidak saling mengenal, dan situasi ini membuatnya panik. Shen Lian melepaskan tangannya dan mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian bertanya, apakah dia memiliki akar spiritual yang baik sebelumnya? Mouji segera menganggup, ya, Yan R sebelumnya memiliki akar spiritual kayu tingkat tinggi. Lampu hijau itu tidak diragukan lagi adalah akar spiritual kayu. Setelah sekian lama mengamati gerbang abadi musim semi, Mouji memiliki pemahaman tertentu tentang ujian akar spiritual. Shen Lian menatap Mouji dengan penuh simpati dan berkata, di dunia kultivasi, ada metode yang sangat kejam, yaitu mentransfer akar spiritual. Mereka ingin mentransfer akar spiritual orang lain yang lebih baik ke akar spiritual mereka sendiri, untuk meningkatkan potensi dan bakat budidaya mereka sendiri. Sebelum Shen Lian selesai, ekspresi Mouji berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Shen Lian dengan kaget, maksudmu Yan R. Shen Lian tahu apa yang dipikirkan Mouji, dan dia mengangguk, kamu benar, akar rohani Yan R telah ditransfer. Bajingan, Mouji membanting telapak tangannya ke atas meja, menyebabkan meja itu hancur. Meski begitu, dia tidak merasakan sakit apapun. Shen Lian menghela nafas dan berkata, metode ini sangat kejam. Biasanya, orang yang menggunakannya adalah manusia biasa tanpa latar belakang atau dasar. Mereka tidak akan berani menyentuh seseorang dengan latar belakang yang solid. Sebab, jika sampai hal ini terbongkar, nama baik orang yang menggunakan cara tersebut akan tercoreng. Tidak hanya itu, orang seperti ini akan menjadi tikus yang ingin dihajar semua orang kemanapun mereka pergi. Mouji menjadi tenang, dan ekspresinya berubah beberapa kali sebelum bertanya, jika memang begitu, mengapa Yan R masih hidup? Bagaimana dia bisa datang ke gerbang dewa musim semi sendirian? Dia tidak percaya bahwa Yan R akan mampu bertahan hidup setelah akar rohnya dipindahkan oleh orang lain. Shen Lian juga mengerutkan kening dan berkata, saya juga merasa aneh. Secara logika, bahkan jika Yan R terlahir sebagai manusia, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Ini karena orang yang telah mentransfer akar rohnya tidak akan membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia telah mentransfer akar rohnya sebelumnya. Sekarang, tampaknya mereka tidak hanya membiarkan seseorang hidup, mereka bahkan membiarkannya melarikan diri. Ini tidak masuk akal. Lalu apakah akar spiritual Yan R dipindahkan? Mouji benar-benar menahan amarahnya. Dia harus tetap tenang. Kemarahan dan dorongan hati tidak akan membantunya berhasil dalam balas dendamnya. Shen Lian menggelengkan kepalanya, semua saluran roh Yan R telah hancur. Jelas, transfernya telah gagal. Metode pemindahan akar spiritual seseorang itu kejam, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Umumnya, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Mouji mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan kasar, metode kejam dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1% sebenarnya digunakan oleh seseorang yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Shen Lian berkata dengan ringan, kamu terlalu naif. Kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Izinkan saya memberitahu Anda, di mata para kultifator yang memiliki saluran roh, manusia hanyalah semut yang dapat dibunuh dengan mudah. Tidak peduli seberapa bagus akar spiritual seseorang, selama seseorang tidak berkultifasi, mereka tetaplah manusia fana. Terhadap manusia biasa, tidak perlu bicara tentang tingkat keberhasilan 1%. Bahkan jika tingkat keberhasilannya 1%, masih akan ada orang yang bersedia melakukannya. Pada titik ini, Shen Lian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, tidak peduli bagaimana Yan, er melarikan diri, kamu harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Sebaiknya kau tidak ikut serta dalam putaran akhir konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Sebenarnya, ada perbedaan besar antara murid pelayan dan murid luar. Setelah menjadi murid pelayanan, Anda akan menyadari bahwa tidak ada bedanya dengan tidak bergabung dengan sekte sama sekali. Mo Uji tahu bahwa Shen Lian benar, tetapi dengan kondisi Yan, er yang seperti itu, kemana dia bisa pergi. Bagaimanapun juga, Chang Luo adalah kota besar. Jika dia tinggal di sini, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menyembuhkan Yan, er. Kakak magang senior Shen, saya ingin bertanya apakah Yan, er dapat disembuhkan. Bahkan jika aku tidak dapat memulihkan saluran rohnya yang hancur, bisakah dia pulih? Mo Uji bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Shen Lian menggelengkan kepalanya dengan simpatik, kondisinya sangat sulit disembuhkan. Saluran spiritualnya telah hancur, dan fondasi tubuhnya telah sangat memburuk. Bahkan ayahku tidak bisa menyembuhkannya. Menurutku, bisa hidup sepuluh tahun lagi sudah sangat mengesankan. Kenyataannya, Shen Lian memperkirakan bahwa Yan, er hanya bisa hidup selama tiga tahun lagi. Hanya saja dia melihat betapa Mo Uji peduli pada Yan, er, jadi dia berkata sepuluh tahun untuk menghiburnya. Aku harus menyembuhkan Yan, er. Mo Uji sepertinya mengatakan hal ini kepada Shen Lian, namun juga terlihat bergumam pada dirinya sendiri. Ayah Shen Lian adalah seorang pemurni pil bumi, dan bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkan Yan, er, bagaimana dengan pemurni pil surgawi? Kekaisaran Singhan tidak memiliki pemurni pil surgawi, tapi di tempat lain tidak memilikinya. Jika tidak ada, dia akan belajar memurnikan pil sendiri. Kekak senior Shen, aku tahu permintaanku akan membuatmu dalam posisi yang sulit. Aku ingin mengikutimu dan memohon ayahmu untuk mengajariku cara memurnikan pil. Setelah Mo Uji memutuskan, dia segera berdiri dan membungkuk kepada Shen Lian. Kalau bukan karena Yan, er, dia pasti tidak akan memohon pada Shen Lian seperti ini. Dia tahu jika Shen Lian bisa membawanya, dia pasti sudah menyarankannya. Selain itu, kakak magang senior Shen Lian, Wu Jing Wu, bukanlah orang yang mudah bergaul. Memang benar, Shen Lian berkata dengan ekspresi gelisah, saya khawatir ini akan sangat sulit. Ayah saya tidak akan menerima Anda sebagai murid, dan dia tidak akan mengajari Anda pembuatan pil hanya karena Anda mengenal saya. Jadi, aku tidak bisa membawamu. Hati Shen Lian dipenuhi dengan kepahitan. Jika ayahnya begitu mudah diajak bicara, dia tidak akan menyelinap keluar. Kata-kata Mo Uji ditujukan padanya. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Jika Mo Uji mengucapkan kata-kata ini kepada ayahnya, dia yakin 100% bahwa Mo Uji tidak akan hidup sampai saat berikutnya. Ayahnya akan segera membunuh Mo Uji. Karena itu, dia pasti tidak akan membawa Mo Uji untuk memohon kepada ayahnya agar belajar membuat pil. Itu akan sangat merugikan Mo Uji. Wajah Mo Uji dipenuhi dengan kekecewaan. Dia juga tahu bahwa permintaannya terlalu berlebihan. Keduanya terdiam canggung. Setelah beberapa saat, Shen Lian sepertinya teringat sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah buku tipis dari dadanya dan memberikannya kepada Mo Uji, sambil berkata, ini seharusnya buku panduan pengobatan. Aku membelinya dari sebuah kios pinggir jalan di alun-alun kota secara tidak sengaja. Tapi setelah saya buka, tidak ada kata-kata. Mungkin jika saya merendamnya dalam cairan obat, kata-kata itu akan muncul. Saya mencoba banyak metode, tetapi tidak berhasil. Ambillah dan coba keberuntungan Anda. Bagaimana jika Anda berhasil? Manual pil tidak bisa dibeli. Jika itu benar-benar panduan pil, Anda harus ingat untuk tidak memberitahu siapapun bahwa Anda memilikinya. Dia tidak menemukan buku ini di warung pinggir jalan. Ketika dia meninggalkan rumah, dia diam-diam mencurinya dari ruang kerja ayahnya. Dia mencoba semua yang dia bisa, tapi dia tidak bisa membuat kata-kata itu muncul di buku pil. Sekarang karena Mo Uji ingin mempelajari pemurnian pil, dia memutuskan untuk memberikan buku panduan pil tanpa kata-kata ini kepada Mo Uji. Terima kasih, Saudari Magang Senior Sen. Entah itu panduan pil atau tidak, Mo Uji pasti akan membalas budimu di masa depan. Meskipun Mo Uji tidak tahu bahwa buku petunjuk pil tidak bisa dibeli, ia dapat mengetahui dari nada bicara Sen Lian bahwa buku petunjuk pil ini sangat berharga. Buku tipis yang diberikan Sen Lian kepadanya kemungkinan besar adalah buku panduan pil. Di sampulnya, ada bayangan tungku pil kuno. Hanya ini yang bisa aku bantu. Setelah konferensi Gerbang Dewa Musim Semi, aku akan meninggalkan Chang Luo untuk pulang. Mari kita bertemu lagi. Sen Lian menatap Yan, R yang tak sadarkan diri dengan penuh simpati sebelum meninggalkan ruangan. Mo Uji tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri dan membungkuk. Dia dan Sen Lian bertemu secara kebetulan. Meskipun dia membantu Sen Lian, dibandingkan dengan apa yang Sen Lian bantu, bantuannya tidak seberapa. Kebaikan tidak bisa dibalas dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Di masa depan, jika dia bisa membalasnya, dia akan melakukannya. Jika tidak, Sen Lian tidak akan peduli tentang bagaimana manusia seperti dia akan membalasnya. Uji, tepat saat Sen Lian pergi, Ding Buer bergegas masuk. 69. Meskipun Ding Buer mengkhawatirkan Mo Uji, Mo Uji bisa melihat kegembiraan di matanya. Apakah dia dipilih oleh Sekte Abadi? Selamat. Saat Mo Uji melihat ekspresi Ding Buer, ia tahu bahwa Ding Buer telah lolos seleksi gerbang abadi musim semi. Ding Buer menahan kegembiraannya dan berkata, Ya, aku dipilih oleh Sekte Houtu, dan aku bahkan menjadi murid luar. Uji, jika akan spiritualmu tidak baik, kenapa kamu tidak mengikutiku ke Sekte Houtu? Mau Uji melambaikan tangannya, tidak perlu, aku mungkin akan pergi ke Sekte Pedang tanpa bentuk. Dia tidak mau mendengarkan Sen Lian dan meninggalkan tempat ini. Dia harus mencari Sekte untuk bergabung. Dia berbeda dari akar fana lainnya, dia memiliki akar fana yang dapat dipupuk. Yang lebih penting, jika dia meninggalkan Sekte itu, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Yaner. Apakah Yaner baik-baik saja? Meskipun Ding Buer bahagia untuk dirinya sendiri, dia tahu bagaimana perasaan Mau Uji. Mau Uji menghela nafas, dia terluka parah. Ketika kita mencapai Sekte Pedang tanpa bentuk, aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Ketika kau sampai di Sekte Houtu, fokuslah pada kultifasimu dan jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan melakukannya. Hari ini, aku akan tinggal di perkemahan Sekte Houtu. Suatu hari, kita akan bertemu lagi. Saya percaya bahwa ketika saat itu tiba, Anda, Saudara Zenyi, atau bahkan Nyonya 13 akan memiliki kesempatan yang berbeda, kata Ding Buer dengan tegas. Dia masih seorang murid luar yang kecil, jadi dia tidak bisa berjanji pada Mau Uji bahwa dia akan menyelamatkan Yaner. Ia memutuskan bahwa begitu ia menemukan cara untuk menyelamatkan Yaner, ia akan pergi ke Sekte Pedang tanpa bentuk untuk mencari Mau Uji. Silakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Mau Uji tahu bahwa bagi Ding Buer, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengubah nasibnya. Lagipula, dia belum menguji solusi perluasan meridiannya pada orang lain, jadi sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Lebih jauh lagi, bahkan jika berhasil, akan lebih baik bagi Ding Buer untuk bergabung dengan Sekte daripada mengikutinya. Sekarang, dia harus mencari Sekte untuk belajar. Oh iya, Uji, aku baru saja mendengar sesuatu. Perkemahan Kota Pedang Tertinggi tiba-tiba diserang, dan banyak pelayan yang melarikan diri. Kudengar para murid Kota Pedang Tertinggi masih mencari pelayan yang melarikan diri. Apakah Yaner melarikan diri dari Kota Pedang Tertinggi? Kau harus berhati-hati. Kota Pedang Tertinggi, mata Mouji menyipit. Kemungkinan besar tebakan Ding Buer benar. Yaner melarikan diri dari Perkemahan Kota Pedang Tertinggi. Orang yang menyerang Perkemahan Kota Pedang Tertinggi mungkin sengaja membiarkan para pelayan yang terjebak melarikan diri. Motifnya adalah untuk mengungkap masalah pemindahan akar roh Kota Pedang Tertinggi. Akan tetapi, mengapa Kota Pedang Tertinggi membawa para tahanan ini untuk berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi? Tahukah kau, setelah kau pergi, akar roh tingkat tinggi lainnya muncul, yaitu akar roh emas tingkat tinggi. Dia adalah penguasa kota muda dari Kota Pedang Tertinggi, Donglun. Yang aneh adalah Donglun berasal dari Kota Pedang Tertinggi, tapi dia bergabung dengan kuil surgawi, kata Ding Buer lembut. Akar roh tingkat tertinggi, akar roh transfer, Kota Pedang Tertinggi. Mouji mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat hingga suara retakan terdengar. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa akar spiritual Yan, R telah gagal selama pemindahan Kota Pedang Tertinggi. Saluran roh Yan, R juga dihancurkan oleh Kota Pedang Tertinggi. Mengapa mereka membawa para tahanan ini ke Changluo? Itu sangat sederhana, penguasa kota muda dari Kota Pedang Tertinggi, Donglun, ingin berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Abadi Musim Semi. Namun, akar rohaninya belum berhasil dipindahkan. Agar tidak menunda konferensi Gerbang Abadi Musim Semi, dia hanya membawa banyak orang dengan akar spiritual tingkat tertinggi ke Changluo. Akar roh emasnya yang bermutu tinggi jelas ditransfer dari orang lain yang memiliki akar spiritual bermutu tinggi. Kota Pedang Tertinggi, Mouji mengukir tiga kata ini dengan kuat di dalam hatinya, di samping kata-kata Jingfeilan. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia bisa mencapai puncak suatu hari nanti, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghancurkan Kota Pedang Tertinggi, dan orang pertama yang akan dia bunuh adalah Donglun dan Jingfeilan. Mouji, meskipun kami mencurigai Yan, er dirugikan oleh Kota Pedang Tertinggi, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Kota Pedang Tertinggi tidak seperti pedagang gendut itu, mereka bisa membunuh kita hanya dengan sekali tarikan nafas, Dingbuir khawatir kalau Mouji akan bertindak sembarangan, jadi dia segera memperingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu. Kembalilah ke sekte dulu, aku harus pergi ke sekte pedang tak berwujud. Bahkan jika Dingbuir tidak mengatakan apapun, Mouji tidak akan sebodoh itu untuk membalas dendam pada Donglun. Dingbuir mengeluarkan tas kulit dan menyerahkannya kepada Mouji, Wuji, tas kulit ini berisi telur macan tutul laut bersayap. Sekarang setelah aku dipilih oleh sekte bumi dalam, aku pasti tidak akan bisa menggunakannya. Dengan statusku sebagai murid luar, kurasa aku tidak mampu memelihara binatang iblis seperti itu. Ambillah, mungkin kamu bisa menggunakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Mouji tidak menolaknya. Jika dia sendirian, dia tidak akan menerima telur macan tutul laut bersayap ini. Dingbuir tidak dapat menggunakannya, namun ia dapat menggunakannya untuk menukarkan sumber daya kultifasi. Namun sekarang, dia harus menerimanya. Apapun yang terjadi, dia harus bergabung dengan Formless Bloodsack. Konferensi Gerbang Dewa Musim Semi merupakan acara yang sangat besar bagi semua manusia. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk melompati gerbang naga. Namun, bagi berbagai sekte abadi, ini hanyalah acara perekrutan murid biasa. Meskipun para manusia tertarik pada konferensi Gerbang Dewa Musim Semi, konferensi itu hanya berlangsung selama dua hari. Seolah-olah dia masih memiliki perasaan terhadap Mouji, Yan R tidak menolak perhatian Mouji. Dia hanya secara tidak sadar memanggilnya, Tuan Muda, sekali atau dua kali, sebelum akhirnya linglung. Keesokan harinya, Mouji menutupi Yan R dengan pakaiannya dan menggendongnya di punggungnya. Pada saat yang sama, dia keluar dari kamar dan meninggalkan restoran Tian Luo dengan mesin pemurnian obatnya. Bahkan jika sekte pedang tanpa bentuk tidak menerimanya, dia tetap harus meninggalkan kota Chang Luo. Meskipun sekte pedang tak berbentuk adalah sekte bumi, sekte ini termasuk yang paling lemah. Oleh karena itu, sekte pedang tak berbentuk terletak di daerah yang agak terpencil. Saudara Mou, tepat saat Mouji tiba di perkemahan sekte pedang tak berwujud, dia mendengar suara Kin Xiang Yu yang bersemangat. Kebetulan sekali, Mouji juga sangat senang. Dia masih khawatir bahwa dia tidak akan dapat menemukan seseorang untuk memperkenalkannya pada sekte pedang tanpa bentuk. Dia tidak menyangka akan melihat Kin Xiang Yu di pintu masuk sekte pedang tanpa bentuk. Pada saat ini, Kin Xiang Yu mengenakan jubah murid luar yang indah dengan pedang panjang di pinggangnya. Ditambah dengan sosoknya yang tak tertandingi, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Jika seseorang hanya melihat Kin Xiang Yu sekarang, akan sulit membayangkan bahwa beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seorang pelayan yang tidur di ranjang. Kin Xiang Yu berkata dengan gembira, ya, kebetulan sekali. Izinkan saya mengajak Anda masuk untuk mendaftar. Mouji bukanlah seseorang dengan eki rendah. Saat Kin Xiang Yu mengatakan ini, dia tahu itu bukan suatu kebetulan. Kin Xiang Yu telah menunggunya di sini selama ini. Ini karena berbagai sekte akan meninggalkan Chang Luo malam ini. Jika dia ingin menjadi murid luar dari sekte pedang tanpa bentuk, dia harus berada di sini sebelum malam ini. Terima kasih. Kamu sekarang adalah murid luar, dan aku paling-paling hanya murid pelayan. Nanti, panggil saja aku Uji atau adik juniormu. Meskipun Mouji tidak bergabung dengan sekte manapun, dia tahu bahwa seorang murid pelayan tidak memiliki status di sekte manapun. Dibandingkan dengan murid luar, perbedaan statusnya seperti langit dan bumi. Kin Xiang Yu berkata dengan serius, tidak, kakakmu, kamu dan kakak Yuan sama-sama pahlawan sejati. Dulu aku sudah memanggilmu saudara, dan aku tidak akan mengubahnya. Tidak peduli seberapa jauh aku bisa melangkah di masa depan, atau apakah saudaramu menjadi murid pengabdian di masa depan, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Dalam situasi di kapal itu, untuk dapat melindunginya seperti Mouji dan Yuan Zhenyi, terlepas dari identitasnya sebagai pria berjubah merah, bukanlah hal yang buruk baginya untuk memanggilnya saudara. Terlebih lagi, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Mouji berkomplot melawan pria berjubah merah itu. Tidak banyak orang yang berani melakukan hal itu. Karena itulah dia memikirkan cara untuk mendapatkan token murid pelayan bagi Mouji. Selain membayar hutang budinya, dia juga ingin berteman dengan Mouji. Bagi orang seperti Mouji, meskipun akar spiritualnya sedikit lebih lemah, dia tidak akan terlalu biasa. 70. Siapa dia? Qin Xiangyu telah lama memperhatikan Yaner di punggung Mouji. Setelah bertukar salam dengan Mouji, dia dengan santai bertanya tentang Yaner. Mouji menjawab, dia adalah anggota keluargaku. Karena kesehatannya yang buruk, aku harus membawanya. Qin Xiangyu segera berkata, itu bukan masalah. Banyak murid pelayan yang membawa anggota keluarganya ke sini. Setelah beberapa waktu, anggota keluarga mereka juga dapat bergabung sebagai murid pelayanan. Ketika keduanya berbicara, mereka sudah memasuki perkemahan. Adik magang junior Qin. Kakak magang senior Qin. Mouji mengikuti di belakang Qin Xiangyu. Sepanjang jalan, banyak orang yang menyapa Qin Xiangyu. Terbukti, Qin Xiangyu cukup populer di sini. Qin Xiangyu seharusnya telah menjadi kakak magang senior orang lain setelah memasuki sekte pedang tak berwujud. Mouji menebak bahwa selain sosok Qin Xiangyu, status saudara laki-laki Qin Xiangyu jelas tidak rendah. Kakakmu ada di sini juga. Saya pikir saya harus pergi dan berterima kasih padanya. Mouji bertanya, alasan dia bisa memasuki sekte pedang tanpa bentuk juga karena Qin Chen. Jika Qin Chen ada di sini, dia seharusnya pergi dan berterima kasih padanya. Dia sudah pergi. Ku dengar sesuatu yang besar akan terjadi. Dia harus segera kembali untuk berkultivasi. Qin Xiangyu buru-buru menjelaskan. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di luar sebuah ruangan. Mouji melihat tulisan, kantor catatan murid pelayanan, di pintu. Ia menduga bahwa disinilah ia mendaftar. Benar saja, Qin Xiangyu berbisik kepada Mouji, diakin yang bertanggung jawab atas murid-murid pelayan adalah Hukai. Aku sudah memberitahunya tentangmu. Jangan khawatir. Setelah itu, Qin Xiangyu mengetuk pintu pelan-pelan. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Mouji melihat seorang wanita muda dengan rambut acak-acakan berjalan keluar. Langkahnya tidak mantap dan wajahnya agak merah. Mouji mengumpat dalam hati. Dia bukan orang bodoh. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa dia dan Qin Xiangyu telah mengganggu waktu Hukai yang menyenangkan. Hukai adalah seorang pria parubaya berwajah galak dengan mata tipis dan bibir cemberut. Dia terlihat sangat jelek. Memang benar, Mouji melihat bahwa ekspresinya tidak terlalu bagus. Namun, ketika dia melihat Qin Xiangyu, sedikit nafsu melintas di matanya. Jejak nafsu ini dengan cepat disembunyikan. Segera, dia tersenyum dan berkata, Saudari magang junior Qin, apakah kamu mencariku? Qin Xiangyu tersenyum dan membungkus sebelum berkata, Diakon Wu, ini temanku Mouji. Di masa depan, dia akan bekerja di bawahmu. Tolong jaga dia dengan baik, Diakon Wu. Hukai tersenyum antusias. Itu wajar, itu wajar. Departemen makanan masih kekurangan orang. Kamu bisa pergi ke Departemen makanan di masa depan. Anda bisa makan enak di sana dan hidup enak di sana. Pekerjaan yang bagus. Mouji sedikit mengernyit. Dia bukan babi, dia perlu makan dan minum dengan baik. Dia menduga bahwa setelah dia tiba di bagian catering, dia tidak akan makan dan minum dengan baik, tetapi akan memasak untuk orang lain setiap hari. Qin Xiangyu memiliki pemahaman tentang Mouji. Dia secara alamit tahu bahwa Mouji tidak akan bergabung dengan sekte pedang tanpa bentuk hanya untuk makan dan minum dengan baik. Alasan mengapa Mouji bersedia bergabung dengan sekte Formless Blade sebagai murid pengabdian pastinya karena ia ingin memahami lebih banyak tentang kultivasi. Dulu ketika Mouji menanyakan informasi tentang kultivasi, dia sudah bisa menebaknya. Dia ken Wu, bisakah kita pindah ke posisi lain? Misalnya, membersihkan ola penanaman Dharma, Qin Xiangyu tidak begitu mengenal beberapa Departemen Pekerjaan Sambilan di sekte abadi. Karena Mouji ingin memahami kultivasi, dia tentu akan mampu menangani masalah seperti itu dengan membersihkan ola ajaran. Wu Kei berkata dengan canggung, saya khawatir itu akan sulit. Tempat-tempat ini sudah ditempati. Saya tidak bisa membiarkan orang lain pergi begitu saja dan membiarkan dia pergi. Jika bukan karena fakta bahwa saudara laki-laki Qin Xiangyu, Qin Chen, adalah salah satu dari sepuluh murid jenius dari sekte pedang tak berwujud, dia mungkin bahkan mengisyaratkan Qin Xiangyu untuk melanggar aturan tak terucapkan untuknya. Tanpa Qin Chen, murid luar yang berani memasuki sekte itu bukanlah apa-apa di mata diaken seperti dia. Mouji tahu bahwa Qin Xiangyu memiliki niat baik. Namun, yang diinginkannya bukan sekadar status sebagai murid pelayan. Dia punya lebih banyak permintaan. Melihat Wu Kei ini, sekalipun dia tidak menyinggung perasaannya, akan sulit baginya untuk menolong hanya dengan mengucapkan kata-kata kosong. Terlebih lagi, dia dan Qin Xiangyu baru saja mengetuk pintu dan mengganggunya. Saat memikirkan hal ini, Mouji berkata kepada Qin Xiangyu, kakak senior Kin, mengapa kamu tidak melanjutkan pekerjaanmu? Aku akan berbicara dengan Dekan Wu sendirian. Qin Xiangyu menatap Mouji dengan heran. Dari nada bicara Wu Kei, dia bisa tahu bahwa Mouji tidak ingin membantu. Kenyataannya, dia tidak berdaya jika Wu Kei tidak mau membantu. Dia bisa memasuki sekte pedang tanpa bentuk karena kakaknya, dan bukan karena bakatnya. Wu Kei tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih tersenyum pada Qin Xiangyu, saudari magang junior Kin, kamu tidak perlu khawatir. Di masa depan, dia akan berada di bawahku. Aku pasti akan menjaganya. Dia. Baiklah, saya pergi dulu. Kakak Mo, ingatlah untuk mencari ku jika kamu membutuhkan sesuatu. Qin Xiangyu tidak lupa mengingatkan Mouji sebelum dia pergi. Karena bisa memasuki sekte pedang tanpa bentuk, Mouji sudah berhutang budi pada Qin Xiangyu. Apalagi Qin Xiangyu baru saja tiba, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Jika ada sesuatu, Mouji tentu saja tidak akan mengganggunya. Setelah Qin Xiangyu pergi, senyuman di wajah Wu Kei menghilang, dan dia berkata dengan ringan, posisi murid pelayan sudah penuh. Jika bukan karena bantuan saudari magang junior Xiangyu, kamu mungkin bahkan tidak akan bisa masuk. Pergilah membantu di Departemen Katering. Ada banyak hidangan yang mengharuskan orang untuk menyiapkannya. Mouji tersenyum tipis, lalu duduk dengan tenang. Kemudian, dia menunjuk Ian R di belakangnya dan berkata, Diaken Wu, seperti yang kau tahu, aku masih punya pasien. Selain itu, saya memiliki pengetahuan tentang narkoba, dan bahkan membawa beberapa peralatan pemurnian obat. Oleh karena itu, saya berharap Diakon Wu dapat mengatur pekerjaan untuk saya di kebun tanaman obat. Pada saat yang sama, saya butuh tempat yang terpencil untuk tinggal. Tentu saja, saya ingin tempat yang privat untuk tinggal. Wu Kai tertawa dingin di dalam hatinya. Apakah Mouji mengira dia datang ke sini untuk menjadi orang penting? Seorang murid pelayanan kecil ternyata berani memiliki begitu banyak permintaan. Bukan berarti murid pelayanan tidak bisa tinggal sendirian. Faktanya, banyak murid pelayanan yang tinggal sendirian. Tetapi sebagai murid pelayanan baru, hak apa yang dia miliki untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal? Tanpa menunggu Wu Kai berbicara, Mouji mengeluarkan sebuah tas kulit dan meletakkannya di depan Wu Kai, sambil berkata, Diakon Wu, ini adalah telur macan tutul laut bersayap yang baru saja saya peroleh. Saya sangat berterima kasih kepada Diakon Wu karena telah mengatur saya menjadi murid pelayanan yang terhormat. Oleh karena itu, telur macan tutul laut bersayap ini adalah hadiah untuk Diakon Wu. Kata-kata ini hampir membuat Mouji muntah. Namun untuk memantapkan dirinya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Ketika seseorang tidak cukup mampu, ia harus menghadapi segala macam kompromi. Mouji memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini di bumi. Macan tutul laut bersayap. Wu Kai menelan kata-kata sarkastis yang ingin diucapkannya kepada Mouji. Dia mengangkat tangannya dan mengambil tas kulit Mouji. Pada saat yang sama, dia membukanya. Dengan sangat cepat, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini memang telur macan tutul laut bersayap, dan bahkan ada tanda-tanda kehidupan. Meskipun akar spiritualnya buruk, dia telah berkultivasi selama beberapa tahun, jadi dia masih bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Telur macan tutul laut bersayap sangat berharga, bukan karena macan tutul laut bersayap sangat kuat, tetapi karena macan tutul laut bersayap tidak dapat ditemukan saat ini. Kalau seseorang tidak bisa menemukan macan tutul laut bersayap, bagaimana mungkin seseorang bisa menemukan telur macan tutul laut bersayap? Telur macan tutul laut bersayap setara dengan binatang peliharaan yang bisa terbang. Begitu dia memiliki binatang peliharaan yang bisa terbang, bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa menjualnya. Nilai telur macan tutul laut bersayap ini jelas menarik di mata Wukai. Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Baru sekarang Wukai menanyakan nama Mouji. Mouji. Mouji tidak ingin membuang waktu lagi dengan Wukai, jadi kata-katanya sangat singkat. Tangan Wukai masih memegang tas kulit itu, sambil terkeke dan berkata, sejak adik Magangkin memperkenalkanku, tentu saja aku menjadi salah satu dari kami. Memang ada pekerjaan di kebun tanaman obat, tetapi saya menyarankan saudara Wukai untuk tidak bekerja di sana, karena Anda tidak akan punya waktu luang di sana. Di akun Wu, kamu tahu bahwa temanku sedang sakit parah, jadi aku ingin belajar lebih banyak tentang pengobatan, kata Mouji. Wukai terkeke, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Mo, jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang pengobatan, mengapa kamu tidak pergi ke apotek? Apotek, Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia benar-benar tidak mengerti. Wukai memiliki ekspresi tulus di wajahnya saat dia berbicara, ruang meramu obat adalah tempat beberapa alkemis sekte meramu pil. Kadang-kadang, para alkemis ini membutuhkan beberapa bahan obat. Namun, mereka tidak akan pergi dan mengumpulkan bahan-bahan ini sendiri. Oleh karena itu, mereka memerlukan beberapa orang untuk menjalankan tugas untuk mereka. Yang lebih penting, para penyuling pil ini tidak meramu pil setiap hari, dan terkadang hanya membuka tungku pil sebulan sekali. Ini berarti Anda memiliki banyak waktu luang, dan Anda juga dapat belajar lebih banyak tentang kedokteran. Mouji sangat gembira, karena telur macan tutul laut bersayap ini tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Jabatan ini memang sudah dirancang khusus untuknya. Terima kasih banyak, Diakon Wu. Saya akan pergi ke apotek sekarang, dan saya harus merepotkan Diakon Wu untuk merawat saya. Mouji mengucapkan terima kasih dengan tulus. Wu Kei melambaikan tangannya, tidak masalah, aku sudah mengatur tempat tinggalmu. Ini pasti akan menjadi tempat yang tenang dan hanya untuk satu orang. Juga, saya akan mengatur Anda ke apotek 19, yang jarang digunakan. Terima kasih telah menonton!